Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Senang sekali Ainyu Sumsel kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 24 Mei 2023 Selain tiga berita utama tadi sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda Bersama saya Anggi Peredita, inilah Ainyu Sumsel selengkapnya Kita awali berita pagi ini pemirsa Tiga pengikut Raja Adil yang diduga menggadut ajaran sesat diamankan petugas Polres Ogan Ilir Ketiganya diamankan karena live medsos tanpa izin saat forum pertemuan dengan berbagai lembaga Tiga pengikut Rosidi atau Raja Adil yang diduga menggadut ajaran sesat diamankan Aparat Kepolisian Polres Ogan Ilir karena melakukan siaran langsung atau live Facebook di akun pribadi mereka Live Facebook itu dilakukan saat forum pertemuan resmi yang diinisiasi tim pakem Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Bersama Majelis Ulama Indonesia serta sejumlah instansi lainnya Pertemuan yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Senin siang Dengan agenda penyampaian pandangan lanjutan oleh Majelis Ulama Ogan Ilir terkait ajaran Raja Adil Yang ia sebut Tasawuf Makom Hakiki Yaitu kewajiban pengikutnya untuk bersujud di lima makam Di tengah dialog yang berlangsung sempat terjadi miskomunikasi Karena Raja Adil tidak paham atas apa yang disampaikan oleh MUI Raja Adil yang mengaku mendapat petunjuk berdasarkan bisikan dan hati Di hadapan Kapolres, Kejari, dan Ketua MUI bersikeras Bahwa ajarannya tidak mengaduk unsur kesesatan Bahkan saat dialog berlangsung, tiga orang pengikut Raja Adil berinisial UN, F, dan H Melakukan siaran langsung di media sosial tanpa seizin penyelenggara forum tersebut Ketiganya langsung diamankan oleh saat Intelkam Polres Ogan Ilir Untuk diperiksa secara intensif Secara langsung tidak langsung dia sudah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan mereka Ini bisa menjadi multitaskir Sehingga nanti masyarakat yang melihat sampai dengan pengetahuan yang tidak mumpuni Ini bisa terpengaruh Mengikutinya itu melaksanakan langkah-langkah dawah kalau MUI Kalau polisi ini melaksanakan kegiatan preventif Penjagaan-penjagaan Mitigasi-mitigasi Kemudian nimbauan-nimbauan kepada masyarakat Sejauh ini mereka masih diperiksa sebagai saksi Sembari penyidik melengkapi bukti terkait aktivitasnya Menyebar luaskan di media sosial Dari Ogan Ilir, Novan Wijaya, Ayus, Pelaporkan